Naiknya harga komoditi seperti cabai rawit merah, bawang putih, dan bawang merah di pasar SGC Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi ini sudah dirasakan para pedagang 2 hari kebelakang. Kenaikan harga-harga itu mencapai 7 ribu per kilonya. Seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit merah yang sebelumnya cuma 10 ribu per kilonya, sekarang naik sampai 17 ribu per kilonya. Kenaikan harga ini juga membuat omset para pedagang menjadi berkurang. Salah satunya rasnen, dia mengaku semenjak naiknya harga komoditi seperti bawang dan cabai ini, omsetnya menjadi menurun. Sementara itu para pembeli seperti Samian Basri dan Meri juga mengaku keberatan dengan naiknya harga komoditi ini. Dan mereka berharap ada peran serta dari pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga yang terjadi di pasar SGC Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi ini. Tapi bawang putih apa lagi, Bang? Bawang merah. Bawang merah. Bawang merah? Iya. Itu sebelum naik berapa, Bang? 10 ribu. 10 ribu. Sebelum naik? Iya. Semuanya 10 ribuan, Bang, itu? Iya. Setelah naik, Bang? Setelah naik, udah 17 ribu, naiknya banyak banget. Naiknya 7 ribu berarti? Iya. Bang, ini naik dari kapan, Bang? Paling ada 2 harian. 2 hari? Iya. Dengan naiknya harga ini, Bang, omset abang berkurang nggak? Berkurang ya? Iya. Berkurang kalau naik mahat. Kalau minta si rakyat sih, mintanya sempurna-murna mungkin. Itu aja supaya bisa terjangkau. Biar turun gitu, Bang? Iya. Harapan buat pemerintah apa, Pak? Pemerintah harusnya bisa mengecek untuk rakyat lah, bisa ke bawah. Jangan melihatnya ke atas aja. Ini, Pak. Tangkapannya, Mbak, sebagai pembeli apa, Mbak? Iya. Kemasalan apa? Iya, kemasalan lah. Sedangkan gaji aja kan nggak cukup gitu kalau pas hari-hari. Mbak, harapan buat pemerintah dengan naiknya harga ini gimana, Pak? BBM dituruhin lagi. Terus harga-harga sembangkonya kayak dulu-dulu lagi gitu, murah. Itu aja mau pemilih muka. Kalau misalnya, iya. Telur, cabai kayak gini-gini. Dengan naiknya harga komoditi seperti bawang dan juga cabai rawit merah di pasar tersebut, para pedagang menduga karena adanya permainan dari bandar besar.